Aksi satwa itu memang beragam sekali ya Aris ya, unik dan pasti mengundang tawa. Ini seperti aksi dua ekor beruang coklat penghuni tempat penampungan di kaki gunung Belebit, Kroasia ini. Ya betul sekali warga sudah tidak lagi menganggap beruang sebagai satwa yang mengerikan, karena penampungan beruang ini apa ya, membuat warga dan beruang juga hidup berdampingan. Dua anak beruang coklat ini seru bermain, bertengkar dan berlari. Tidak peduli dengan orang-orang yang mengawasi aksi mereka, kedua anak beruang ini merupakan penghuni tempat penampungan di kaki gunung Belebit, Kroasia. Mereka adalah beruang terlantar, sang induk mati karena tertabrak mobil. Penduduk menemukan mereka sedang mencari makanan di desa, lalu memindahkan mereka ke pusat penampungan ini. Karena terbiasa diberi makan manusia, kedua beruang ini kehilangan kemampuan mereka bertahan hidup di alam liar. Sebelum pusat penampungan Kota Reho ada, beruang jinak biasanya dibunuh begitu mereka dewasa. Adanya pusat penampungan ini membuat beruang bisa hidup lebih bebas. Selain itu, para relawan dari seluruh dunia juga bisa merawat dan meneliti beruang coklat dalam lingkungan terkendali. Beruang coklat mulai menghilang dari Eropa. Hilangnya habitat dan perburuan liar menjadi alasannya. Di Kroasia, ada lebih dari seribu ekor beruang coklat. Keberadaannya dilindungi peraturan perburuan yang tertutup. Pokušamo ovo što smo naumili, a to je medvedića, siročiće koji izgube se iz divline, izađu i priđu u civilizaciji, priđu u selu, da ih ne moramo ubijati zbog toga što su neko i ljudi njih hranili pa ih odvikli divline, nego da ih držimo. A u krajnjem slučaju pokušamo da oni budu neka vrsta diplomata, neka vrsta ambasadora te divline, jer ljudi su ludi što se medveda tiče. Hasilnya, beruang-beruang ini sukses menjadi duta besar alam liar. Tak hanya hidup bersisian, warga lokal juga menerima keberadaan beruang liar sebagai sahabat yang tidak perlu dimusuhi.